Oke, jadi drone ini harganya hanya berkisaran Rp170.000an Tapi ini udah semuanya udah sama remote, udah sama drone ya Katanya ya, udah satu paket dengan kamera ya Udah coba ke panduan, oke kita coba hidup atau enggak ya Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan hidup Satu, dua, tiga Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel EDX Peso Yang pastinya banyak membahas tentang RC, drone, dan juga alat-alat canggih lainnya ya Dan kali ini, saya kedapatan pesannya Pesan dari salah satu subscriber saya Katanya di Lazada bagi ada diskon ya Oke, jadi drone ini harganya hanya berkisaran Rp170.000an Oke, drone ini pernah saya bahas dulu Tapi saya penasaran, ini informasinya apa diskonnya benar atau enggaknya Oke, dan drone itu, yaitu ini ya, kita lihat dulu ya Oke, jadi ini pada saat ini ya Tapi enggak tahu kalau nanti diskonnya habis atau besok udah enggak diskon lagi enggak tahu ya Jadi ini posisinya pada saat sekarang ini dan hari ini masih ada diskonnya Kita coba lihat lagi ya Kita lihat langsung di Lazada di tempat pembelian saya ya Oke, di akun Ini dia pengiriman dan ini terlihat kan masih baru ya Dalam proses Oke ini ya, kita lihat ya Ini harganya bisa lihat sendiri, kita lihat live langsung ya Ini harganya ya Rp169.000 Rp169.000 dan saya bayar disini cash total Rp145.000 Karena dapat pocer toko Rp30.000 Ya, jadi saya bilangin yang harga aslinya aja deh Rp169.000 udah murah kan Bayangkan beli drone sebesar ini Ya, harganya hanya Rp169.000 Ya, kita beli alatnya aja Beli kameranya aja Mungkin kita cari-cari di aplikasi online Itu udah Rp150.000an ya Kita beli baterainya aja, itu udah Rp50.000an Kita cari baling-balingnya aja, itu udah sekitar Rp50.000an Ya, tapi ini udah semuanya udah sama remote Udah sama drone ya, katanya ya Tapi ini belum tahu ya, kita lihat dulu Dan drone-nya Setelah saya pesan di Lazada agak lama ya Sekitar satu mingguan baru nyampe di Jambi Drone-nya dikirim dari Jakarta ya Dan ternyata drone-nya nyampe hari ini Ya, jadi untuk Anda semuanya yang mau beli Ini sengaja Unboxing-nya Saya terima malam ini Hari ini ya, saya terima hari ini Langsung saya unboxing hari ini Mungkin salah satu dari Anda mau beli langsung Karena sekarang masih ada promosinya, masih ada diskonnya Bukan saya yang jual Dan saya hanya merekomendasikan aja Dan juga ini bukan promosi dan juga bukan diskon Oke Langsung aja kita lihat paketnya yang datang hari ini Ya, hari ini kita akan unboxing Kalau drone-nya lengkap dan bagus Kita akan tes semuanya Oke Lanjut Kita lihat paketnya hari ini Oke, kita lihat isinya ya Benar atau enggak Sesuai atau enggak isinya Saya juga sih penasaran ya Oke, sudah kelihatan Oke, jadi benar ya 8S Kemasan baru Kotak baru Kita lihat isinya ya Kita lihat isinya Oke, jadi ini dia paketnya Ini bisa jalan sendiri ya Ternyata Saya lihat sih lengkap ya Ada kameranya Ada remote-nya Ada drone-nya Langsung aja kita lihat ya Kameranya Maksudnya drone-nya ya Sebelum ke drone-nya Ya, masih penasaran kan Sebelum ke drone-nya Kita lihat dulu di luar ya Tuh, lihat kotaknya Baru Ya Kayaknya agak berat-berat gitu ya Kotaknya baru dan lumayan agak berat gitu Dan ini ditulisnya ada Kamera ya Dan juga disini Spesifikasinya ya 2,4GHz Ya, ini Bla-bla-bla-bla-bla Ini altitude hole pastinya ya Altitude hole Dan kamera ya Ini pernah saya review dulu Tapi saya review aja lagi ya Karena ini review terbaru Di versi 2021 kali ini Drone 8S masih recommended Enggak untuk Anda semuanya Oke Langsung aja kita bongkar Kita tes ya Kita lihat kelengkapannya lagi Lebih detailnya Kalau saya lihat Lengkap semua ya Kalau kita lihat Lengkap semua kan Tapi fungsi atau enggak Hidup atau enggak Kameranya Bisa konek atau enggak Nanti kita akan coba hari ini ya Kita akan tes Oke Yang pertama Kita lihat dulu kelengkapannya ya Seperti biasa lah Oke, ini dronenya nih Tuh, dronenya kan Nah, bener ini drone Tapi fungsi atau enggak Bisa terbang atau enggak Karena harganya murah banget Ya Yang pertama kita dapatkan nih Ada Holder kamera Untuk handphonenya ya Untuk ke Android Untuk remote Maksudnya Oke, ada holder kamera Yang kita lihat Ada buku panduannya lengkap Ya, ini harus dibaca Karena beda drone Beda kalibrasi Beda cara pemakaiannya Ada di buku manual Kalau buku manual hilang Biasanya agak bingung Main di drone ya Kenapa? Karena ada drone Yang remote-nya Tidak ada gambarnya Nah, itu bingung Tapi kalau ada gambarnya Kita bisa Walaupun tanpa ada Buku panduan Oke, ini isinya Kita bongkar semua Oke, kita lihat Di sini ya Kita lihat di sini ada Baut-baut kecil ya Ini untuk Landingnya Dan juga Apa namanya Propel guardnya Harus pakai baut ya Biar lebih Kuat ya Biar nggak lepas-lepas Pada saat terbang Oke Ini landingnya Kaki landingnya Ini kita taruhin dulu ya Nanti kita akan pasang Baling-baling cadangannya Ada dua A1 Dan B1 Dan di sini ada Obeng Oke, selanjutnya Di sini kita lihat Di sini ada Propel guard Ya, ini propel guardnya Oke Dan Di dalam plastik ini Tersedia juga Kamera Tulisannya apa nih? Kelihatan nggak? Tulisannya lens HJ HJHRC Gitu aja ya tulisannya Oke Ini Resolusinya 720p ya Lumayan lah Ini udah bisa merekam Tapi ini belum pakai Memory card ya Belum pakai memory card Ini kadang ada yang bisa Kadang ada yang nggak bisa Dulu saya pernah juga Beli drone ini Nggak connect ke HP Indonesia Tapi ini kita nggak tahu ya Kita coba hari ini Ya bisa atau nggaknya Selanjutnya Kita lihat remote-nya dulu ya Nah Ini yang saya bilang tadi ya Jadi ada yang remote Modelnya Ini satu contoh ya Ini remote-nya Tidak ada Gambar Tidak ada tulisan Sama sekali kan Nah Ini ada gambarnya Tuh Jadi kita tahu ya Walaupun nggak ada buku Panduannya Kita bisa tahu Dari gambar-gambar ini Oke saya jelaskan Bedanya ini nggak ada gambar Nah ini makanya kita harus Lihat di buku manual Kalau ketemu remote yang kayak gini ya Oke kita lihat dulu disini ya Tombol-tombolnya Yang jelas kalau kayak gini ini Ini tombol trim ya Kalau kayak gini ini Tombol trim Ini jelas Ini tombol take photo Take video Tapi kalau mau lebih pasti Take photo dan take videonya Lewat HP aja Ini landing Dan take off Yang gambar ini ya Ini landing dan take off Dan ini stop emergency Jadi kalau kita udah bingung Dia ke bawah angin Kita stop emergency Dia jatuh Tapi kita lihat bawahnya Aman atau nggak Kalau bawahnya tanah Atau Rumput Itu dijamin aman Bisa kita stop emergency ya Oke ini altitude hole Jadi dia di tengah sini ya Tuh Ini dia drone altitude hole Disini ada tombol speed Satu, dua, tiga Dan ini biasanya tombol flip ya Oke Nanti kita akan praktekkan Nanti kita akan coba Mudah-mudahan ini dronenya Bagus ya Sekarang Kita ke dronenya Oke Jadi Ini dia dronenya Nih Ini dia dronenya Walaupun disini mereknya Nggak sesuai dengan ini Ini kit Kit speed Ya Tapi ini tetep Kalau harga Rp 170.000 Ini tetep Recommended Ya udah ada kamera Dronenya sebesar ini Ini belum saya pasang Landing Dan juga belum saya pasang Propel guard ya Kita pasang dulu ya Biar kelihatan drone ini Kecil atau besar Tadi ada yang tinggalan ya Ini ada charger Seperti biasa Dan juga ini baterainya Nah ini tadi Saya charge ya Jadi ketinggalan Dia baterainya 750 mAh Ya ini bisa Propel guard Ya Kita pasang dulu Pasangnya disini Jadi pasangnya disini Ada lubang Ini ya Masukin ke lubangnya disini Nah ini Masukin aja ke lubangnya disini Sampai dia Pas gitu ya Tuh Ini kelihatan kan Oke Sekarang kita Pasang landingnya ya Dipasang landingnya gini ya Ini ada lubang Tinggal pasang aja Oke Jadi ini bautnya harus dipasang ya Kalau landingnya Takutnya nanti pada saat terbang Dia lepas ya Karena kalau gak dipakai baut Dia gampang lepas nih Tapi ngomong-ngomong Udah persiapan nih Hidup atau enggak Nah ini kita lihat ya Hidup atau enggak ya Masih belum tahu semua kan Kita pasang dulu kameranya Hati-hati ya Karena ini Plastiknya Tipis Pelan-pelan Oke Masuk ya Oke jadi kamera Kayak gini Drone-nya setelah kita pasang Semuanya Kayak gini ya Drone-nya ya Tuh Jadi baru kelihatan Drone ini Tidak terlalu kecil Ya Oke Ini saya bandingkan dengan yang harga 500an nih Harga 500 nih Nah ini harga 500 ya Ya beda sih Agak Agak besar sedikit yang ini ya Agak besar Sama atau enggak Nah bandingkan lah Anda yang melihat ya Kalau saya bilang sih Agak besar sedikit Ya beda sedikit ya Tapi kalau beratnya berat ini Tapi yang ini ada Memory card ya Tapi yang ini belum ada memory card Oke ini hanya perbandingan aja Ini setelah ini Nanti saya akan review yang ini ya Sebenarnya yang kuning ini duluan yang masuk Tapi karena ini lagi diskon Yaudah saya ini dulu Saya keluarkan dulu video yang ini ya Oke takut nanti diskonnya habis kan Pada mau diskon kan Pada mau harga murah kan Nah di channel saya Ya tapi Oke jadi kameranya ini Nih Naik turunnya ini manual ya Tidak bisa pakai remote Oke itu dia Setelah saya charge Baterai kita masukkan Lampelan kita buka Jadi kalau buka untuk baterai Kameranya ikut Bawah gitu ya Kita masukkan baterai Baterai sudah di charge ya Oke setelah Masuk baterai Kita isi Baterai remote Ya baterai remote nya ada 4 Kita hidupkan drone nya Kita on Wow Hidup ya Hidup Nah ini kedip-kedip Pertama Sudah senang kan Hidup kan drone nya kan Ini drone 170 ribu loh Selanjutnya Kita hidupkan Remote nya Nah Lihat sendiri Ini masih kedip lampunya Kita naikkan sekali Turun sekali Nah Tidak kedip lagi kan Drone ini Tanpa Kalibrasi giro Ya Saya sudah turun ke bawah Saya sudah turun ke kanan Ke kiri Tidak usah kalibrasi giro lagi Kayaknya ini ya Saya lebarin gini Juga tidak bisa Tapi kita Arming Atau kita start Ya Ini dinaikkan Ya Tadi saya sudah baca buku pandu Oke kita coba nih Hidup atau tidak ya Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan hidup Ya Satu Dua Tiga Oke Jadi ternyata hidup ya Ternyata Drone nya hidup Bisa terbang atau tidak Kita tes dulu ya Sedikit ya Gak apa-apa kita tes disini ya Dalam ruangan sedikit dulu Nanti kita akan tes disitu ya Tapi ini drone agak besar ya Jangan dicoba di rumah Ini agak besar dulunya Oke Kita tes dulu sedikit ya Ini bisa naik atau enggak Kita naikkan Ini takutnya terbang ya Oke kita naikkan Naikkan throttle Kiri Jadi ini agak ngeri-ngeri ya Kalau di tempat sempit ya Karena ini drone lumayan besar Oke Jadi drone nya Bisa terbang normal disini ya Nanti kita akan tes lagi Disitu Di tempat agak besar sedikit ya Oke Kita landingkan dulu Kita sisain untuk Tes nanti ya Oke Ini ya Wifi 1080 kan Tersambung Setelah itu baru bisa Kita ke aplikasinya ya Aplikasinya yaitu Wifi Cam Oke Kita lihat dulu Masuk ke Wifi Cam Izinkan Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan nyambung ya Kita start Alhamdulillah Jadi ini Masuk ya Ini dia Kameranya Walaupun agak Kurang bersih Tuh Yang saya hitam Jadi tambah hitam Di dalam kamera ini ya Ini lihat nih Tuh Ah tuh Gelap kan Tuh hanya kelihatan muka saya aja Ya gitu lah Kalau itu biasa lah ya Drone agak 300 ribuan 400 ribuan 500 ribuan Kayak gitu juga ya Oke ini dia Kita coba rekam Ini hasil rekamannya ya Ini dia dari hasil rekamannya Kita lihat Kesitu Oke Ini dia Kamera saya Kamera saya hanya menggunakan handphone Handphone Cuman handphone ya Belum ada kamera Ini dia Ini dia rak-rak saya Oke Kita simpan Kita foto Foto Oke Kita foto lagi ke situ Ke kamera Kita foto Selanjutnya Selanjutnya kita tes terbang Indoor ya Karena ini panjangan Jadi kita tes terbang Indoor dulu Nanti kita akan tes Terbang outdoor Pastinya Oke Jangan kemana-mana Tetap di channel ini Oke Sekarang kita tes dulu disini ya Ruangan agak lumayan Daripada yang tadi ya Kita tes dulu disini Untuk Drone ya Kita Take off Coba tes tombol take off yang ini ya Ini kelihatan Tombol take off Kita tes ya Coba ya Kita take off Oke Main ya Stabil ya Drone stabil Kita tes Coba Ambil foto Eh remote Oke Halo Kita ambil foto Dari Kedeketan ya Kita mundurin lagi Oke Kita ambil foto Dari remote Oke Ambil foto lagi Dari remote Oke Kita ambil foto Dari handphone Oke Ini handphone nya disini Oke Kita ambil kesana Kita foto Dari handphone Oke Drone nya lumayan stabil ya Tuh Dari handphone stabil Gak terlalu liar Oke Sekarang kita Langsung rekam ya Kita langsung rekam aja Oke Kita rekam Oke Udah berjalan Sambil rekam Sambil kita main-main Muter-muter disini Bisa gak ya Muter-muter disini Ini pegang Pegang-pegang 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 Angkat-angkat Oke Jadi kita coba Kayak main drone race Ini drone besar dulu ya Kita majuin Baru kita belokin ya Oke Sambil kita merekam Bismillahirrahmanirrahim Oke Gitu ya Nah Ini dia berjalan Oke Tapi harus hati-hati ya Kalau belum profesional Jangan Karena ini ruang sempit ya Oke Itu dia drone nya Dia muter ya Kita muterin Dalam ruangan sini dulu Kita ambil air real Kita ambil Pemandangan di dalam ruangan Itu dia ya Oke Maju sedikit aja ya Trotolnya sedikit aja Oke Itu dia drone nya Mantap ya Stabil banget kan Tuh Walaupun di ruang kecil Enak mainnya Tuh Oke Enak kan Nah ini baterai nya lumayan awet Oke Hati-hati Oke Kita lihat Rekaman Masih ngerekam Masih ya Masih ngerekam ya Oke Kita ambil bawah Untuk Biar bisa lihat Kitanya ya Kita muter lagi Di ruangan ini Terus Nah Itu dia Ini kita Main stabil ya Di dalam ruangan aja Enak nih mainnya Enak mainnya ya Tuh Bisa muter-muter Dalam ruangan kayak gini Udah enak Udah stabil artinya ya Biasanya kan cuma Naik turn-naik turn aja Kita tes ya Nah ini enak Nah ini drone nya Dari deket ya Tuh Flip kita gak berani Coba flip disini ya Karena ini drone besar ya Oke kita mainnya lagi Kita tes coba flip ya Kita tes flip ya Kita tes ya Siap-siap tampung lah Oke Nah itu dia Nah Kalau flip dalam ruangan gitu Karena dia kalau flip drone besar ini Dia flipnya bisa Ambil Ruang jauh ya Ke bawah dan ke atas Jadi kita flip Drone ini Tesnya di luar ruangan ya Oke Masih normal Kita naikin sedikit ya Kita coba flip lagi Bisa atau gak Oke Oh gak bisa juga Jadi jangan flip di dalam ruangan ya Dia makan ruangan agak Tinggi Landing ya Coba tombol landingnya ini Tombol landingnya ini ya Udah gambar landing Nah yang ini Kita coba tombol landing ya Kita coba dia landingnya gimana Bagus atau gak ya Landing Lihat bawah Oke bagus landingnya ya Landingnya bagus Kita take off lagi Pake tombol yang ini Pake tombol take off Oke Take offnya pun bagus ya Selanjutnya kita tes Di kasur ya Di kasur ya Kita tes tombol nih Stop emergency Stop emergency ya Kita tes di kasur Oke Kita turunnya sedikit Stop emergency Oke Kita naikin lagi Ini kayaknya baterai drop ya Kita stop emergency Nah gitu Stop emergency gitu ya Masih ya Tapi kayaknya lemah gitu ya Tuh Oh kayaknya baterainya drop nih Oke Nah gak mau naik lagi Berarti baterainya drop ya Ini kemungkinan baterainya drop Oke Kita landing lagi Nah itu dia drop Lambat dia kedip lampunya ya Kedip lampunya lambat Udah drop dulu Baru dia Agak Agak lemah gitu ya Nah itu udah Turun-turun sendiri kan Nah itu tandanya Baterainya sudah mulai drop Oke Sekarang kita take off Kita Take off Pake manual nih Atau pake tangan ya Pake manual aja nih Oke Kalau manual gini ya Take offnya kita Turunnya kita arahin Oke Stop Tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung